Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus impor gula. Kejaksaan Agung menahan Thomas Lembong selama 20 hari ke depan. Thomas Lembong menjadi tersangka kasus impor gula setelah penyidik Kejaksaan Agung meriksa 90 saksi. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah pada PT AP. Padahal yang diperbolehkan impor gula putih adalah BUMN. Bahkan impor gula tersebut tak melalui koordinasi dengan instansi lain. Akibat perbuatannya negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka. Karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Ada pun kedua tersangka tersebut adalah Satu, TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016. Dan terkait penetapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, kita akan bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya. Selamat pagi, Bene. Sebenarnya sejak kapan kejaksaan Agung menyidik perkara ini dan siapa saja serta barang bukti apa saja yang menyertai penahanan Thomas Lembong? Ya Imron dan juga Saudara memang kita ketahui bahwasannya kemarin pada hari Selasa itu sudah ditapkan dua orang tersangka terkait dengan kasus korupsi di tubuh Kementerian Perdagangan terkait dengan importasi gula kristal mentah begitu. Dan kedua tersangka tersebut atas nama Thomas Rikasi Lembong atau biasa kita kenal sebagai Tom Lembong dan juga satunya lagi terkait dengan ini Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI yang berinisial CS. Dan kalau kita ulas begitu memang ini dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini sudah melakukan penyelidikan atau mencium kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan importasi gula kristal mentah ini sejak Oktober 2023 yang lalu. Memang pada saat itu tim penyidik dari Jampitsu sendiri mencium adanya dugaan Kementerian Perdagangan yang akan menyesahkan peraturan terkait dengan perusahaan sosta maksud kami yang diizinkan untuk mengimpor gula kristal putih. Karena kita ketahui sendiri berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 lembaga yang bisa melakukan impor gula kristal putih ini hanya BUMN. Dan juga selain itu memang Jampitsu sendiri menemukan adanya dugaan impor gula yang melebihi kuota maksud kami. Begitu kemudian dari awal kasus mula tersebut lalu diselidiki dan ditemukan bawasannya Tom Lembong dan juga Direktur Pengambahan Bisnis maksud kami PT. PPI yaitu yang berinisial CS ini memang terlibat dengan kasus korupsi terkait dengan pengadaan impor gula kristal mentah. Dan kita ketahui sendiri ini jumlah besaran kerugian negara yang dialami terkait kasus ini berkisar 400 miliar. Dan terkait barang bukti memang kemarin berdasarkan keterangan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar menyatakan bahwasannya ini terkait dengan 105 ribu ton gula kristal mentah yang diimpor pada tahun 2015. Ketika itu Tom Lembong masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan juga Jaksa Agung Maksud kami tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga mengamankan beberapa bukti terkait dengan catatan dan juga transaksi terkait impor gula kristal mentah di tahun 2015. Begitu Imron yang bisa saya kabarkan. Baik, setelah kejagung memeriksa 90 orang saksi akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula kristal mentah. Di antaranya adalah mantan Penteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong dan 1 orang pihak lainnya dengan inisial CS. Terima kasih atas laporan Anda, Benediktus Aditya melaporkan. Selamat bertugas.